. Syarif Fudin atau yang lebih dikenal oleh penyebutan lidah masyarakat Jawa dengan nama Saridin atau Syekh Jangkung Sapaan populer di kalangan masyarakat Pati dan sekitarnya Konon, Syekh Jangkung adalah putra dari Sunan Muria dan Dewi Sujina Putri Sunan Ngudung Beliau dikenal warga sebagai ulama berharisma dan ahli tasawuf sekaligus murid dan cucu Sunan Kalijaga Saridin dilahirkan pada tahun 1540-an, semasa hidupnya ia berguru dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga Saat berguru dengan Sunan Kudus Saridin sudah menunjukkan karomah yang dimilikinya Pada suatu ketika Saridin atau Syekh Jangkung ditanya oleh Sunan Kudus Apakah setiap air ada ikannya Din? Ujar Sunan Kudus Lalu Saridin menjawab, Ya Kanjeng Sunan, jawab Saridin Lalu Sunan Kudus meminta samprinya untuk mengambilkan sebuah kelapa yang masih utuh Kemudian Sunan Kudus membelah kelapa tersebut Dan saat dibelah dari dalam kelapa tersebut, keluar dua ikan kecil Sunan Kudus merasa takjub akan karomah yang dimiliki Saridin Karena ulasan Saridin berguru dengan Sunan Kudus terlalu panjang diceritakan Dan biar alur ceritanya tidak melebar kemana-mana Untuk itu Mimin akan menceritakannya pada episode selanjutnya Saridin atau Syekh Jangkung, merupakan salah satu wali yang hidup di masa para wali Songo Atau masa Sunan Bunung Jati yaitu pada pertengahan abad ke-15 Syekh Jangkung menjadi salah satu wali yang memiliki karomah kesaktian yang luar biasa Salah satu keramatnya yaitu menaklukkan siluman ular penumbu alas roban Syekh Jangkung yang hidupnya dihabiskan untuk ikut menyebarkan agama Islam Juga dikenal sakti dengan beberapa karomah yang dimilikinya Singkat cerita, setelah menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok Nusantara Saridin atau Syekh Jangkung berniat pesiun dari dunia dakwah Saridin atau Syekh Jangkung memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati, Jawa Tengah Dalam perjalanan mencari perkampungan sampailah di desa Lus Di sini Saridin atau Syekh Jangkung bertemu dengan tujuh orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah Dari sinilah Saridin atau Syekh Jangkung ingin membuktikan kebaikan perilaku ketujuh orang tersebut Lantas beliau mengalihkan perhatian mereka dengan bertanya Apakah ada warga sekitar yang akan menjual kerbau? Tanya Syekh Jangkung pada ketujuh orang tersebut Jika ada, saya ingin membeli dua ekor Syekh Jangkung melanjutkan ucapannya Ketujuh orang itu melihat pakaian Saridin atau Syekh Jangkung yang compang kemping Dan mereka tidak mengindahkan pertanyaan tersebut Ketujuh orang ini malah menghina Syekh Jangkung dengan jawaban yang menyakitkan Mereka mengatakan di desanya tidak akan ada orang yang menjual kerbau padanya Namun bila mau akan diberi kerbau yang sudah mati Namun di luar perkiraan ketujuh orang itu Saridin atau Syekh Jangkung menerima tawaran mereka Lalu berangkatlah mereka bersama menuju tempat kerbau mati Saridin atau Syekh Jangkung menatap kerbau yang sudah tidak bergerak itu Badannya sangat besar dengan tanduk yang sudah melengkung Melihat kerbau itu Saridin atau Syekh Jangkung lantas sholat dan meminta kepada Allah Agar kerbau itu dihidupkan kembali Sekarang bangunlah Ujar Saridin sambil mengelus-ngelus tanduk kerbau itu Satu kejadian yang aneh terjadi Tiba-tiba kerbau itu mengibas-ngibaskan ekornya menandakan dia hidup kembali Kerbau yang dihidupkan kembali oleh Syekh Jangkung dikenal dengan nama Kebolando Mengetahui kejadian aneh itu Serta merta ketujuh orang yang semula meremehkan Syekh Jangkung langsung bersujud untuk menyampaikan permintaan maafnya Sejak saat itu Syekh Jangkung membuka perkampungan di tempat ketujuh orang tersebut Dan daerah ini saat ini berada di kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Dalam peristiwa tersebut Masalah bangkit dan tegarnya kembali kerbau Lando yang sudah mati itu konon Karena Saridin telah memberikan sebagian umurnya kepada binatang tersebut Dalam peristiwa tersebut Masalah bangkit dan tegarnya kembali kerbau Lando yang sudah mati itu konon Karena Saridin telah memberikan sebagian umurnya kepada binatang tersebut Dengan demikian Bila suatu saat Saridin yang bergelar Syekh Jangkung meninggal Kerbau itu juga mati Dan saat kerbau tersebut harus disembeli Yang aneh Meski sudah dapat dirobohkan dan pisau tajam digunakan menggorok lehernya Ternyata tidak mempan Bahkan kerbau itu bisa kembali berdiri Kejadian aneh itu membuat Raden Bagus Momok Lando memberikan senjata peninggalan beranjung Dengan senjata itu Leher kerbau itu bisa dipotong Kemudian dagingnya diberikan kepada para pelayat Kerbau Lando yang telah disembeli saat Syekh Jangkung meninggal Lulang kulit binatang itu dibagi-bagikan pula kepada warga Entah siapa yang mulai meyakini Kulit kerbau itu tidak dimasak tapi disimpan sebagai piandel Barang siapa memiliki lulang kerbau Lando Konon orang tersebut tidak mempandi bacok senjata tajam Jika kulit kerbau itu masih lengkap dengan burunya Keyakinan itu barangkali timbul bermula ketika kerbau Lando disembeli Ternyata tidak bisa putus lehernya Ketika Syekh Jangkung dipanggil menghadap yang kuasa pada tanggal 14-15 Rojab 1563 tahun Saka Jawa 19-20 Oktober tahun 1641 Masehi yang hingga kini masyarakat di sekitar makam Syekh Jangkung di Lando Kayan Pati memperingati hail Syekh Jangkung di tanggal 14-15 Rojab Dan di makam Syekh Jangkung juga terdapat makam istri Syekh Jangkung yaitu R.A. Ratno Jinoli dan R.A. Pandanarum Serta makam Bakul Legen Prayoguna dan Bakira Serta 500 meter di sebelah utara dari lokasi makam Syekh Jangkung Terdapat makam anak laki-laki Syekh Jangkung yaitu Raden Bagus Momok Lando, Sigit Gus Momok Lando Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!